Sampai saat ini keberadaan Putri Duyung masih merupakan sebuah misteri yang belum diketahui keberadaannya. Namun baru-baru ini, masyarakat kembali digemparkan dengan keberadaan Putri Duyung di sekitar danau di Minnesota, Amerika Serikat. Saat itu tiba-tiba muncul dua orang yang memakai pakaian pelindung yang berwarna kuning dan terlihat berjalan mendekati danau sambil membawa pembungkus kain yang berwarna putih dan bergaris kotak hitam. Kemudian salah seorang di antara mereka masuk ke dalam danau dan menarik keluar seekor Putri Duyung tersebut sehingga terlihat sirip dan ekor yang bercabang yang selama ini menjadi ikon dari Putri Duyung itu. Sayangnya makhluk yang terlihat seperti Putri Duyung itu sudah tak bernyawa dan terlihat sudah dimasukkan ke dalam jala. Terima kasih telah menonton!